guna memberikan edukasi kebangsaan terhadap generasi muda dan menumbuhkan cinta terhadap tanah air dan Pancasila terlebih menjelang hari lahir Pancasila MPRRI dan PGRI menggelar sosialisasi 4 pilar Senin Pagi Sekretaris Fraksi Nasdem MPRRI yang juga anggota DPRRI Syarif Abdullah Al-Qadri menjelaskan kesatuan dan persatuan NKRI ini harus tetap terjaga, jangan memberikan celah kepada pihak-pihak yang ingin mengganggu keutuhan bangsa Dengan adanya kegiatan ini bertujuan memasyarakatkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta mengamalkan Pancasila dan juga diharapkan mampu menerima secara utuh untuk disosialisasikan kelingkungan pendidikan khususnya untuk generasi muda hingga lapisan masyarakat serta ini paham-paham kebangsaan kita ini selalu masif dan hari ini kita bersyukur kita bisa berperjasama dengan PGRI yang beliau-beliau ini notabene selalu berhadapan dengan peserta didik sehingga dengan demikian lebih untuk memasifkan kepada peserta didik terhadap konsensus 4 pilar kebangsaan Pancasila, Undang-Undang Datsan Parlima, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan BDK Tunggal Ika tentu ini hal-hal yang harus untuk menjadi pegangan kita sampai kapanpun kita tentu berjuang untuk bagaimana negara kita ini utuh dengan berbagai macam tantangan yang ada sekarang sementara itu Ketua PGRI Kubur Raya, M. Ayub menyambut baik kegiatan sosialisasi dari Badan Sosialisasi MPRRI langkah strategis dalam rangka memasifkan 4 pilar ini di masyarakat terutama di dunia pendidikan khususnya guru yang dapat diteruskan ke peserta didik dan orang tua murid sehingga perlu diperkuat dengan perkembangan-perkembangan baru dalam 4 pilar ini untuk disampaikan dan diimplementasikan dalam satuan pendidikannya masing-masing dan hari ini saya anggap sebuah langkah strategis dalam rangka memasifkan 4 pilar ini di masyarakat terutama di masyarakat pendidikan, baik di siswa, orang pasiswa, sesama guru, serta di lingkungan tempat tinggal di masing-masing Ketua Panitia Ahmad Imron menambahkan sosialisasi ini sudah menjadi kegiatan rutin bagi PGRI Kubraya dan ia berharap sosialisasi ini akan terus diadakan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan bineka tunggal ika dalam bingkai NKRI dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anggota PGRI Kubraya Setelah diadakan kegiatan sosialisasi 4 pilar ini, kita bisa melaksanakan atau mengaplikasikan kegiatan ini di pendidikan sekolah-sekolah sehingga nanti kegiatan semoga ini sudah mengenal dasar-dasar Pancasila, kemudian di Giga Tunggal Ika, NKRI dan U185 serta Pontipi memberi tekan terima kasih terima kasih